Baik, terima kasih Felicia. Selanjutnya kita akan memperbaru informasi langsung dari Pasar Tanah Abang. Di sana sudah ada rekan kami Prita Zega. Bagaimana kondisi suasana di sana, Prita Zega? Ya, selamat siang Prima dan juga Pemirsa TV One. Ini tujuh hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Nah, bau-baunya nih kalau bulan suci Ramadan pasti para masyarakat ini berapa-ramai untuk membeli pakaian muslima. Salah satunya tempat yang paling ramai dikunjungi adalah Pasar. Nah, saat ini saya sudah berada di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tadi kami sudah memantau sejak tadi pagi hingga siang hari ini. Pembeli makin ramai, makin memadati Pasar Tanah Abang untuk melihat-lihat segala jenis pakaian muslima. Kemudian pernak-pernik, kemudian juga gamis dan segala macam barang-barang yang ingin dipersiapkan nanti menjelang bulan suci Ramadan. Nah, ikuti saya Pemirsa nanti saya akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana sih antusias para pembeli di sini. Terlebih juga penjual ini, para penjual ini semakin ke sini mereka juga akan lebih semangat lagi untuk memberi strategi-strategi untuk mengambil hati para pembeli agar jualan mereka laku kerasna. Kita langsung saja tanyakan kepada salah satu penjual di sini, Pemirsa. Halo, selamat siang. Halo. Permisi, adik. Oke. Halo, dengan siapa? Halo, dengan saya Dewi. Mbak Dewi, saya boleh tanya-tanya Mbak Dewi. Mbak Dewi ini jual apa aja sih, Mbak? Ada, kita jual ada midi, gamis, set kerudung, sama gamis yang nggak ada kerudungnya, atasan juga ada. Mbak Dewi, ini kan tujuh hari lagi kita memasuki bulan suci Ramadan-nya. Bagaimana sih antusias para pembeli, Mbak Dewi merasakan nggak sih ada peningkatan dari omset atau yang lainnya, bagaimana? Kalau untuk weekend, kita omset ada kenaikan. Cuman kalau hari biasa, kenaikan memang ada, cuman tidak spesifik sama kayak hari weekend-weekend yang sekarang-sekarang ini. Boleh tahu nggak sih, Mbak Dewi, itu berapa persen sih kalau kenaikan, apalagi kan di weekend paling ramai ya? Iya, kalau dibilang kenaikan mah ada kali kalau 50 persennya. Kalau ada 50 persennya, ini sangat jauh ya dari yang biasanya ya, Mbak Dewi. Nah, untuk tahun ini kira-kira akan lebih naik lagi antusias para pembeli daripada tahun sebelumnya atau bagaimana? Kalau untuk tingkat penjualan pembeli itu lebih tingkat yang kemarin ya, tahun kemarin. Cuman kalau sekarang sih masih kelihatan ada kenaikan, cuman nggak sampai waktu kayak tahun kemarin. Yang paling banyak nih diborong para pembeli yang mana nih, Mbak Dewi? Yang pastinya banyak yang seti kerudung ini, sama yang model kayak gini nih, yang tidak pakai kerudung. Karena juga ada yang modelan midi, karena midi orang-orang yang untuk size orang nggak tinggi, dia pakai midinya aja. Jadi nggak untuk motong. Jadi di situ dia banyak yang ngambil untuk ukuran yang midi. Gitu, kayak gini. Kalau ini dikasih berapa nih, Mbak Dewi? Kita beda jual, untuk yang buat jual lagi atau buat customer ke toko itu beda-beda. Oke, berarti ini salah satu yang paling dipakai? Iya. Kalau di toko Mbak Dewi ini, kisaran berapa harga yang paling murah dan yang paling mahal berapa sih? Kalau yang paling murah kita ada jual harga Rp60.000 sampai Rp250.000 aja. Rp60.000 itu cukup bisa mengambil hati para pembeli ya. Oke, harapan Mbak Dewi nih untuk bulan suci Ramadan ini terlebih sebagai penjual ya di sini? Semoga Tanah Abang sekarang bisa meningkat, penjualan, terus pengunjungnya makin banyak, antusiasnya makin rame lagi. Terima kasih banyak Mbak Dewi, semoga laku keras dagangannya. Nah, Pak Mirsa, tadi dipastikan ini 50% omset dari para penjual ini naik sejak bulan suci Ramadan. Nah, biasanya ini para pembeli mulai memadati di sini tidak hanya di weekday saja, namun paling ramai ini di weekend. Biasanya mereka dari pagi, siang, sore hingga menjelang malam ini terus-terusan mereka membeli di sini. Tidak hanya saja melihat-lihat saja pemirsa seperti ini, namun juga mereka bakalan memborong pakaian-pakaian seperti ini. Seperti yang saya pegang saat ini adalah ini obral pemirsa hanya Rp140.000 saja. Nah, bagaimana pemirsa? Apakah Anda sudah mempersiapkan persiapan nanti untuk bulan suci Ramadan? Demikian, kembalikan Anda di studio.